Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video tutorial kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya yaitu kita membahas seputar STB Android TV box nah video kali ini kita akan membahas tentang modem ONT bekas yang akan kita sulap menjadi sebuah akses point sekaligus switch hub mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui tujuan dari merubah modem ONT menjadi sebuah akses point sekaligus switch hub yaitu tujuan utamanya memperluas jaringan internet WiFi baik yang menggunakan mikrotik ataupun tidak namun kita akan membahasnya dengan yang menggunakan mikrotik karena bisa diaplikasikan untuk usaha wifi voucher an disini ada dua modem ONT bekas dengan merek Huawei HG8245 H5 dan JTE f609 versi 3 dari kedua modem ini kita akan merubah fungsinya menjadi akses point sekaligus switch hub dan bagaimana caranya simak terus videonya jangan lupa untuk selalu subscribe like comment dan share juga Oke yang pertama akan kita rubah yaitu modem dari Huawei HG8245 H5 selanjutnya untuk dari JTE f609 versi 3 nya akan kita bahas pada video selanjutnya Oke langsung saja kita praktekkan disini teman-teman terlebih dahulu harus mereset modem Huawei HG8245 H5 dan harus mengetahui IV default dari modem tersebut iV nya yaitu 192.168.101 semua informasinya bisa dilihat di belakang modemnya iV default beserta username dan passwordnya namun untuk username dan passwordnya harus menggunakan username support dan passwordnya the word in your hand karena kalau menggunakan username admin-admin saja itu tidak bisa merubah modem menjadi akses point atau switch hub setelah modemnya tereset dan berhasil masuk dengan username support selanjutnya teman-teman pilih pilihan yang paling bawah yaitu on the ontw page tahap selanjutnya teman-teman skip-skip saja dahulu sampai muncul home page dari modem huawei HG8245 H5 nya selanjutnya teman-teman pilih pilihan advanced dan masuk ke port konfigurasi nya kalian checklist saja semua LAN 1 sampai LAN 4 ini gunanya untuk port mana saja yang kita akan gunakan menerima sumbernya dan pilih apply selanjutnya masuk ke settingan LAN host nya dan hilangkan checklist pada secondary yang ada pada DHCP server configuration kemudian apply lagi jika sudah teman-teman masuk ke settingan wilayah nah disettingan ini kita akan mengganti SSID name defaultnya dan mengganti dengan nama wifi yang akan kita gunakan jangan lupa enak label wilayah harus di checklist kemudian untuk authentication modenya kita pilih open system saja karena sumber internetnya akan kita gunakan yaitu dari mikrotik untuk selanjutnya digunakan voucheran nantinya settingan lainnya dibiarkan saja default kemudian apply kembali sebetulnya sampai sini juga modem ONT nya sudah bisa digunakan menjadi access point dan switch hub namun kita akan mengubah IP defaultnya mengikuti IP dari mikrotiknya agar satu segmen sehingga settingan internetnya sudah mengikuti dari mikrotik yang sudah diperuntukkan untuk voucheran IP nya kita rubah menjadi 192.168.2.3 kemudian colokan kabelan dari mikrotik ke modem ONT yang sudah kita rubah tadi menjadi access point dan switch hub nya selanjutnya tahap akhir kita buka mikrotiknya dan masuk ke pilihan IP IP bindingnya masukkan IP yang sudah kita rubah tadi pada modem ONT nya yaitu 192.168.2.3 servernya kita pilih all dan tipenya kita pilih bypass oke mari kita cek langsung untuk jaringan WiFi dari modem yang sudah kita rubah menjadi access point dan switch hub dengan menggunakan HP Android jaringan WiFi oke sip jaringan WiFi nya sudah oke dan sudah bisa mengakses ke homepage dari WiFi voucheran nya sekian video tutorial cara merubah modem ONT HUAWEI HG8245H5 menjadi access point dan sekaligus menjadi switch hub nantikan video tutorial modem JTE F609 versi 3 selanjutnya hanya di channel ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati